Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Inti dari ayat emas Renungan kita adalah Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mari kita mulai Renungan Pagi Kita. Judul Renungan Kita hari ini adalah Cerita Belum Berakhir. Ditulis oleh Sheridan Voicy, ketika episode terakhir serial drama Inggris, Line of Duty, ditayangkan, banyak orang ingin tahu bagaimana akhir dari perjuangan para tokohnya melawan kejahatan terorganisir. Namun, banyak penonton akhirnya kecewa ketika dalam episode terakhir itu justru tersirat kejahatan yang akhirnya menang. Saya ingin orang-orang jahat diseret ke pengadilan, kata seorang penggemar, kita butuh akhir yang bermoral seperti itu. Sosiolog Peter Berger pernah menulis bahwa kita haus akan pengharapan dan keadilan pengharapan bahwa suatu hari kejahatan akan dikalahkan dan para pelakunya akan dihukum. Dunia yang memenangkan penjahat tidaklah sejalan dengan cara kerja dunia yang kita ketahui. Tanpa disadari, para penggemar yang kecewa itu menyuarakan kerinduan terdalam dari umat manusia agar dunia kembali baik seperti semula. Dari ayat renungan kita yang tertulis, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa doa adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Anugerah berupa kesempatan di mana kita bisa menghampiri tahta kasih karunia, menghampiri Bapak dan berkomunikasi atau berhubungan secara timbal balik dengannya. Doa seharusnya tidak disampaikan bertele-tele tetapi sederhana dan jujur dari hati yang bersih. Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana cara berdoa dengan baik, Melalui doa yang diajarkannya yaitu doa Bapak kami. Melalui doa ini Tuhan Yesus memberi sebuah formula doa yang luar biasa dan sangat sempurna. Doa Bapak kami merupakan bentuk doa yang sempurna yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Doa ini menunjukkan kerinduan hati Kristus agar kita hidup seperti apa yang kita doakan. Ini tentu tidak mudah karena manusia cenderung memiliki keinginannya sendiri-sendiri dan seringkali sulit menerima kehendak Tuhan. Doa Bapak kami juga mengajarkan tentang pentingnya bersyukur. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini memberi pengajaran bagi kita untuk mensyukuri apa yang kita punya saat ini tanpa perlu menginginkan milik orang lain atau merasa iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Doa ini juga mengajarkan bahwa kita seharusnya mengikuti kehendak Tuhan dan bukan memaksakan kehendak kita. Ada hubungan sebab akibat antara memohon pengampunan Tuhan dan keikhlasan kita untuk mengampuni orang lain. Lewat doa ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk bersepakat dengannya dalam hal cara pandang hidup seperti keinginan Bapak. Lihatlah bahwa sebuah doa tidak harus berbentuk puitis, memutar-mutar atau bertele-tele tetapi disampaikan dengan cara sederhana, tulus, jujur dengan prioritas yang benar. Jika Anda ingin tahu seperti apa formula doa yang luar biasa dan sempurna, mengaculah kepada doa yang diajarkan Yesus ini. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Menurut Anda, mengapa kita mendambakan pengharapan dan keadilan? Bagaimana doa Bapak kami dapat menolong Anda menghadapi kejahatan dan kekecewaan? Hal ini patut kamu ketahui, dalam Injil Matius, doa Bapak kami menjadi bagian kunci dari khotbah Yesus di bukit. Ajaran Yesus mengenai doa terutama menantang praktik keagamaan masa itu. Karena dia mendakwa tidak saja para pemimpin agama yang munafik, yang menggunakan ibadah mereka kepada Allah sebagai sarana untuk menarik perhatian kepada diri mereka sendiri. Tetapi juga orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang memakai doa-doa mereka sebagai cara untuk mengikat ilah mereka dengan mantra yang bertele-tele atau kata-kata yang banyak tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat 5 dan ayat 7. Sebaliknya, Yesus menawarkan suatu alternatif yang bersifat intim sekaligus penuh ketundukan. Doa Bapak kami adalah suatu percakapan yang hening dan pribadi antara orang yang berdoa dan Allah sendiri. Doa itu tidak hendak mengekang sang pencipta alam semesta, tetapi menempatkan pendoanya dalam sikap tunduk yang percaya penuh kepada Bapak yang berbelas kasih. Dalam pengajaran Yesus, doa menjadi ungkapan rasa percaya, tanpa kesombongan atau kepura-puran. Amin. Terima kasih telah menonton Menungkan sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini, terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Terima kasih. Terima kasih.